Tim Nas Futsal Indonesia berhasil meraih medali emas di ASEAN University Game 2024 usai kalahkan Malaysia. Capaian positif tersebut diraih Dewa Rizky dan kawan-kawan usai menang 4-1 atas Malaysia pada laga final yang berlangsung di Gor Futsal Universitas Negeri Surabaya Lidawetan. Skuad Merah Putih tampil mengebrak sejak menit awal. Hasilnya, tim Futsal Indonesia berhasil mengungguli Malaysia dengan skor 3-0 pada paru pertama. Dewa Rizky sebagai kapten tim mencatat brace pada menit ke-3 dan ke-19, sedangkan Brandy Kapiola turut penyumbang 1 gol di menit ke-11. Malaysia yang bermain dengan skema power play pada paru ke-2 berhasil mencuri 1 gol melalui M. Sharifuddin di menit ke-38. Sedangkan Indonesia menambah 1 gol lewat Ramadhan Zidani pada menit ke-34. Selamat kepada tim Nas dan juga kepada semua pemain yang sudah menurunkan prestasi luar biasa di acara kemarin. Dan bagi kami ini adalah contoh bahwa futsal Indonesia ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Dan akan menjadi perhatian kami juga untuk terus memperkuat tim Nas futsal, apalagi menjelang kompetisi-kompetisi internasional yang akan segera diselenggarakan di bulan Oktober dan November. Atas hasil ini Malaysia harus puas dengan meraih medali Perak, sementara tim Fusau Thailand meraih medali Perunggu setelah mengungguli Timur Leste dengan skor 7-1. Tim Liputan, Ainews melaporkan.